Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Merenakan teman-teman semuanya Saya Marcel dari Sucatiga Indosiar Ada yang tau saya? Tau Oke gapapa terima kasih Santai udah sering biasa begitu Ya saya ngerasain banget lah kayak kalian gitu ya Duduk lama-lama disini kayak supir angkot ya Mana aslinya dingin banget lagi Apalagi kalo misalkan disebelah kalian tuh ada yang boketek tuh Itu hidung serasa ditoncok Parah tuh parah tuh Tapi tetep semangat ya tetep semangat Tepuk tangan dulu dong tuh semuanya Terima kasih Setelah sekian lama tidak diundang oleh Indosiar Akhirnya saya diundang kembali Terima kasih Indosiar Muka saya ngerasain make up lagi hari ini Dan tadi tuh saya dikasih makan sama Indosiar tuh Saya makan nasi kotak Indosiar Uduh enak banget coy Itu pas masuk nasi ke Usus tuh Ya Allah Usus saya kaget bener Pas masuk nasi Indosiar ke Usus Kata Usus saya Waduh Tumbeni kita kerja katanya Gitu loh Dan kalo kata orang nih ya Kalo kata orang Ketika kita masuk TV Kehidupan kita tuh akan berubah gitu Jujur gua ngerasain banget gitu perubahannya Sebelum gua masuk Suca 3 Indosiar Uduh kehidupan gua ini susah Miskin gitu Setelah keluar dari Suca Wuhuh tambah susah Gimana gua keluarnya 20 besar coy Gak ada yang tau siapa gua gitu Bahkan orang di depan tadi sangkanya gua tukang servis AC Parah banget nih Tapi gua adalah orang yang percaya Bahwa semua orang itu bisa berubah gitu Everybody hates change gitu Semua orang bisa berubah gitu Karena Apa ya gara-gara stand up gua bersyukur banget gitu Gua Akhirnya gua bisa main sinetron kemarin Ya di TV sebelah lah Ya bisa Artis gua nih artis bener Dan Apa ya gara-gara gua Masuk Apa Sinetron Terus gara-gara Masuk Suca 3 Indosiar juga Akhirnya Ya Semua impian gua tuh Agak-agak tercapai lah gitu Sekarang gua nih Bisa bergaul-gaul sama artis-artis gitu coy Kayak waktu itu gua pernah main ke rumahnya Bang Denny Cagur tuh Wih itu gua bukan main doang gua sampai berenang di rumahnya coy Wih berenang Sampai kuping gua kemasukan air tuh Sampai sekarang belum keluar ini Dan bukan cuma main di rumah Bang Denny Cagur juga Gua juga pernah nginep di rumahnya Bang Uus Wih Itu gua waktu nginep di rumahnya Bang Uus Enak banget Pertama kali gua nginep di sana Gua langsung diomelin sama istrinya Bang Uus Sel makan, sel makan Ya ampun Enak banget diingetin makan loh Di rumah Bang Uus Ini beda banget sama di rumah gua tuh Di sana nih Itu nasinya Ditaruh di tengah rumah nih coy Gak takut kehabisan dia Gua di rumah gua mah Ya Allah nasinya diumpetin sampe 3 hari Itu nasi sampe bekerak gitu Bener Di sana tuh gua bisa ngambil nasi sepuasnya loh Gua di rumah gua mah gua baru ngambil nasi sedikit aja Ingat tadi lu Itu enak banget Itu enak banget Bener Bang Uus Di rumahnya Bang Uus tuh kaya banget Nih lantainya semua keramik coy Iya Kelamik semuanya Di rumah gua mah lantainya aspal Bener Aspal Kelamiknya juga lurus Lurus Di rumah gua Bergelombang begitu Bergelombang Kita pengen ke dapur Ampe ninjit ninjit Begitu Enak nih Dan di sana gua juga bisa ngerasain Tidur pake AC Itu enak banget coy Kita kalo tidur pake AC tuh Tidurnya nyenyak Di rumah gua mah ampun Tidurnya tuh pake kipas angin Tunggal kipas angin Itu kipas angin depan muka Tuh nih Kita tidur berasa naik motor Bener Dan disana tuh kasurnya juga empuk banget Empuk gitu Kita tidur Wih Berasa utang-utang ilang Mimpi juga enak gitu Di rumah gua tidurnya pake tiker Tiker loh tiker Tiker nih Nih jantung nih Ditempelin sama lantai gitu Ubin gitu Begitu Kalo pake kasur yang enak Wih bangun juga kan seger kan Aku siap menghadapi dunia Kalo tidur di rumah gua Tiker sama lantai doang Bangun juga Ya ampun Boroboro seger angin duduk Ujung-ujungnya BPJS lagi Dan disana juga gua bisa ngerasain Mandi pake shower Shower Wuh Itu kita kalo mandi pake shower Bisa lepas tangan coy Enak banget tuh Wuhu Begitu Ekspresi ekspresi Ngambil sabun coca He he Bisa bebas Bisa bebas gitu Di rumah gua mandinya pake gayung Pak pake gayung Nih Ya kalo misalkan daleman dikit Ketek kita Bekerak 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 gitu Kenaku bingung Gitu Gini nih bisa berdarah nih ketek nih Ini Gitu Bisa begitu Pake gayung Pake gayung Pake gayung Itu airnya berarti ke tangan gua keceklak Gitu Enak sekali bener Enak banget Jadi Disana gua pengen banget Nginep-nginep lagi Gitu Dan disana Enak banget Enak banget Dan di rumahnya bang Uus tuh Wah Kita bisa ngerasain Mandi pake sabun cair coy Gitu mandi pake sabun cair Kayak banget bener Enak bener Lu pernah ngerasain ga? Ya Ini buat yang belum pernah aja nih Gua kasih tau Apapi Gua kasih tau doang nih Nih lu kalo mandi pake sabun cair Kalo sabunnya jatuh kan Wih tinggal pencet lagi Bener ga? Kalo di rumah gua mandinya pake sabun batang Lu Itu banyak banget masalahnya Ketika lagi sabunan Sabuni jatuh ya Pas diangkat Ada yang penyok Saya Marcel selamat malam Kau perkenalkan sama saya Marcel Dan saya pengen cerita sedikit teman-teman bahwa Jujur ya Memiliki nama Yang ga sesuai sama Bentuk muka Itu ga enak banget serius Iya Kemarinnya ada SPG dateng Ya kan? Nawarin roko Missing mas Minat dengan rokonya Oh ga maaf Saya ga ngeroko mbak Oh yaudah mas Saya minta datanya aja mas Tolong mas Buat pekerjaan saya Oh ya boleh mbak Mohon maaf mas Namanya siapa ya? Marcel mbak Mas tolong mas Saya lagi kerja mas Jangan bercanda mas Serius banget nama saya Marcel Boleh liat KTPnya mas? Gua kasih dong KTPnya mas Pas liat KTP gua Waduh mas Pinter juga ngeditnya Seti lu Seti lu Seti lu Seti banget Dan Gua ini Bekerja di stasiun televisi Temen temen Iya Jelek-jelek begini gua bekerja di stasiun televisi Sebagai penonton bayaran Iya Ya gapapa Tapi itu dulu Sekarang gua ini adalah seorang koordinator penonton bayaran Iya Serius Jadi untuk informasi aja Bahwa penonton bayaran Juga ada jenjang karir Iya Serius Meskipun masa depannya sulit Iya Bodo amat itu Maya Iya Dan sebagai penonton bayaran temen temen Wih Gua Males banget gitu Kita tuh sebagai penonton bayaran serba salah Bener Kayak kemaren nih Penonton bayaran pake baju bagus sedikit aja Ada aja yang komen gitu Ya ampun Bajunya gak pantas sama muka Sedih banget lu Dan sebagai penonton bayaran senior Gua gak setuju banget sama kata-kata ini Bener Karena menurut gua Kami penonton bayaran Lebih buruk dari itu Iya Wih serius bang Beneran Eh boro-boro kita mikirin pakaian bang Bersendera Buat tandan aja kagok Penonton bayaran bener dah Kemarin nih bang Wih ada ciwai-ciwai penonton bayaran ya kan Jalan Dari bawah sampai atas lumayan bang Pas di muka bang Hmm dia pake bedak Gak rata bang Iya Udah kayak anak teka dibedakin Hmm Hmm Udah suka main lu Itu Iya Sekalinya rata bang Idih Bedaknya kurang pekat bang Iya Lebih gelap kulitnya daripada bedaknya bener dah Wih udah kayak mochi coklat Iya Wih giliran udah putih Idih Putih banget Bener Kayak tembok orang kaya Iya bener Iya bener Bener Ya kalo diusap nyeplak Hahaha Iya Iya Ada Iya bener Iya bener 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 Kalo ditanya sama mama gue kan Sel sebenernya kamu kerjanya apa sih Marsha sekarang kerja di TV Mak Jadi apa Kru Dan karena hal ini Wih mama gue kemaren sombong Bener Bener Dia biasanya dia gak lari pagi Jadi lari pagi Dipanggilin ibu-ibu satu-satu Bu Liat tuh anak saya Dia baru pulang pagi abis pulang kerja Emang ngapain bu Anak saya sekarang mah entertainment bu Bener Iya Entertainment Entertainment dia bener Udah kaya rafi amat capek banget dia Iya bener Iya Pulang pagi mulu Iya bener Bener Serius Terus mama gue bilang begini Bu Sekarang mah bu si Marcel bu Tubuhnya bukan milik dia sendiri lagi Iya Bener Udah milik masyarakat Hahaha Iya Bener 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 Iya Bener Karena keluarga gue itu memegang paham Gak apa-apa miskin yang penting sombong Iya bener It's all about pride Iya Iya Bener Dan ada lagi gitu pertanyaan dari orang gitu Sel lu kenapa sih pengen jadi penonton bayaran? Jawaban gue cuma satu gitu Gue cuma pengen ngerubah hidup gue gitu Serius Gue pengen ngerubah keluarga gue karena Ya ampun Keluarga gue ini Ini Jujur sedang Sedang mengalami problematika ya Secara ekonomi dan Efek dobinya itu sangat terasa sekali gitu Iya Bener Serius bang Keluarga gue nih bang Ya satu hari kita makan tiga kali itu udah prestasi Bener bang Ya bener Kemaren bang ini gue sempet pernah makan nih Satu hari itu cuma dua mie rebus Ditambah satu telur bang Itu dibagi enam orang Bapak gue, mama gue, gue dan tiga adik gue Adik-adik gue tuh pada dapet mie bang Bener Bapak gue dapet kuning telur Gue cuma dapet busa telur bang Busa telur ya Allah Busa telur Iya Kenapa? Ada yang gak percaya kalo nama gue Marshall Gapapa 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 Emang ini yang sering gue alami Dan gue pengen cerita sedikit teman-teman bahwa Jujur ya Ketika kalian memiliki nama yang bagus Tapi keadaan muka tidak mendukung Itu susah banget Serius Gue sering mendapatkan orang-orang yang gak percaya kalo nama gue Marshall gitu Contohnya waktu dulu kita sekolah gitu ya Pasti ada momen ketika guru perkenalan dengan murid Jadi waktu itu guru gue masuk ke kelas gue terus absen di kelas gue Christabel Febiola Aduh pake rug di dada lagi Annabelle Simangungsong Kamu pasti anak rege ya Rambutnya di gimbal Ini sekolahan loh jangan begitu lagi ya Marcel Marcel Itu kamu yang demek Ngapain dari tadi angkat tangan terus? Mau ke WC Enggak bu maksudnya Sayang Marcel bu Oh Marcel itu kayak kamu Kamu lain kali kalo ke sekolah mukanya jangan digimbal Aduh Jadi kamu gak mau ke WC? Enggak bu Saya gak mau ke WC Oh yaudah kalo gitu Ibu aja yang ke WC Mau ngapain bu? Nguntang liat muka kamu Sedih banget gituin temen-temen sedih loh Dan kejadian ini itu gak terjadi di sekolah aja Waktu kemarin gue ke mall Ya ampun ini juga kejadian Bener gak? Jadi waktu itu gue ke mall naik eskalator Tangga jalan tau gak sih? Gue naik tangga jalan di depan gue tuh udah ibu-ibu Beda dua tangga Pas ibu-ibu tuh ngeliat ke belakang Ampun tasnya langsung digerpanin Ya ampun dikekep bener Dikekep Ini kayaknya kalo misalkan gue naik satu tangga lagi nih Ya ampun dibuang tasnya bener Dibuang Ya bu kenapa bu tasnya dibuang Ya biarin yang penting bukan kamu yang ngeliatin tas saya Sedih banget lu gituin lu sedih lu Duh dan Berbicara masalah pekerjaan gue ini adalah seorang penonton bayaran temen-temen Iya anak-anak ala yang cuci-cuci jemur-jemur tapi kakak gak pernah ada bajunya ya Iya gitu Yang teriak-teriak doang Iya Gitu-gitu doang Iya Dan Selama gue menjadi penonton bayaran Banyak banget orang yang Berbicara negatif tentang penonton bayaran gitu Banyak yang meremehkan gitu Padahal asal kalian tau temen-temen Penonton bayaran itu sama kayak pemain sepak bola Iya kita di berbagi beberapa lini Di lini paling depan nih Wedeh ini ada ciwai-ciwai cantik Yang kalo lu ngeliat dia Wedeh merinding Bro Merinding Asli Itu bulu kuduk bulu hidung Sampai ke mocek kalo bisa merinding merinding gitu Bener Merinding sekali Kayak kakak kakak ini ampun Waktu itu biasanya kalo gua penonton bayaran di depan tuh Ciwai-ciwai cantik banget bikin merinding Kayak kuntilanak Sundal Bolong Yongleks Kayak gitu-gitu gitu Dan Bagian itu dibagi menjadi tiga Di depan, tengah, dan belakang Nah biasanya gua ini di bagian yang paling belakang Di belakang kamera Iya biar gak keliatan kamera gitu Iya bener Gua pernah nanya Pak kenapa sih pak saya gak pernah Di depan kamera Ya abis Lu sadar diri Sel kulit lu itu hitam kayak pinggiran kot Ngapain lu disitu gitu Jadi tugas saya apa pak Udah lu teriak-teriak aja Teriak-teriak Wah 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 Gitu Teriak-teriak begitu gitu Kalo cuma teriak-teriak doang Dalam hati gua ya mendingan pake piano aja ya kan Pake piano tinggal dipencet Wah 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 Udah enak gitu Ada dungnya lagi Wah 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 Dung Iya Iya Selamat malam nama gua Marcel Selamat malam Masih semangat Masih Mantap Perkenalkan temen-temen nama gua Marcel Iya Dan gua ini adalah seorang penonton bayaran Gua paham banget apa yang kalian rasain Pasti gak enak banget ya duduk disini lama-lama ya Orang duduk mulu kayak supirangkot Gua pengen cerita aja temen-temen bahwa Semenjak gua masuk TV Pemikiran mama gua ini jadi berubah gitu Dia menganggap kalo gua sekarang udah selevel sama artis papan atas Iya Ya ampun padahal gua baru masuk TV tiga kali doang Iya Itu juga ketutupan sama logo ini siaran Kayak kemarin dia Wah ampun dia nonton di TV kan ada hamis daud Iya Terus mama gua bilang gini Sel Mama senang sekarang kamu sama kayak hamis daud Ya Allah Dalam hati gua ya Allah maaf mama saya Hamis daud disamain sama gua loh gila Hamis daud disamain sama kipas warteg Kan gak ada nyambung-nyambungnya ya Ya menurut gua Itu beda gitu Meskipun kita sama-sama masuk TV Ya bukan berarti kehidupan kita sama gitu Mulai dari muncul ke dunia Ya Allah udah beda Iya Hamis daud itu lahirnya di Australia Ya Allah gua mah di priyuk Hamis daud ya Australia itu identik dengan kangguru Ya Allah di priyuk mah apaan Kan asep kontainer adanya Hamis daud nih Weh di lahirnya nih di rumah sakit yang mewah Begitu emaknya brojol Deng Di atas kasur Enak coy Gua lahirnya ya Allah Didukun meranak Begitu mah gua brojol Deng Congratulations Di Australia kan Gua pas nangis Ya Allah di omelin Ea Weh sedih Diam 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 Sedih banget gitu Dan Menurut gua ya temen-temen Kenapa mama gua berpikiran seperti ini Karena Dini Mau gitu Anaknya tuh punya istri yang cantik Iya Sama kayak Hamis daud Dia pengen banget punya mantu Raisa Iya Dia bilang sel Kalau mama punya mantu Raisa Waduh enak banget nih Bisa dibawa ke undangan Gak malu kita Ya Allah Raisa lu kalau nikah sama gua Coba bayangin temen-temen Coba kalian bayangin ayo Gak apa-apa paksa aja paksa meskipun mustahir gak apa-apa Ya Gua nih kalau nikah sama Raisa Ya Allah Kawinannya pasti beda Bener dah Weh gua kawinannya di pinggir jalan Iya Diriin tenda ya kan Ya kalau kena angin robo Itu kalau misalkan lu tinggi Diriin tenda di tengah jalan Waduh kena hujan nih Airnya ngumpul di tengah Iya tuh Itu kalau misalkan lu nikah sama Raisa Pasti pernikahannya juga beda gitu Orang-orang tamunya dateng gitu Mba Raisa Sabar ya Emang jahat Kenapa mama gua berpikiran seperti itu Karena Dia tuh ngeliat gua Itu senang-senang di layar kaca temen-temen Padahal sejujurnya Dalam hati gua ini gua adalah seorang yang rapuh Bener Gua sedih banget Bener Karena ya Allah selama 3 minggu nih Gua tinggal di Indonesia Ini Nggak ada bang Nggak ada ya neger Bener Sekalinya ada bang Tangerang mana bang Ya Allah Dan gua dibedain gitu Kalau peserta lain nih Kalau makeup ini lama banget Gua kalau makeup ya Allah Banyak banget aturannya Ya Eh mingkem 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 loh Ini bedak nih bedak nih Ya ambil Udah sana main Cepet banget kayak orang bayar tol Ya Allah Peserta lain nih Apalagi kalau misalkan Ada Hafian disini Gua nih segrup sama Hafian gitu ya Gua merasa resah banget gitu Hafian kalian tau sih? Hafian Yang anak bad boy Bad boy Yang padanya lemes banget kayak Mipangsit Yang kalau jalan nunduk Mulu kayak orang genong tuyul Ini Hafian teman-teman Ya Allah Dia tuh Sekali ngomong orang-orang tuh pada ketawa gitu Selamat malam Gua ini bad boy Biar woi seluruh Indonesia Wuh ketawa semua gemur Waduh wuh Itu kalau dengar ketawanya lu Kuping lu pengang Bener Lampu di atas goyang-goyang itu Pacar lu kuat yang tadinya kuat Jadi gak kuat Bener Tarah banget lah Hafian Padahal Sedih loh Dia kelas 2 SMA tuh ya Padahal Enak banget gitu Kelas 2 SMA bisa masuk TV gitu Gua mah dulu waktu kelas 2 SMA Bawa kabur duit jaket kelas Sedih loh gua lu Aduh sedih banget bener Hafian nih kalau pulang Ditegor sama tetangganya Hafian ih keren banget nih Lu bisa masuk TV Enak gitu Gua kalo pulang Gua ditegor sama abang warung Udah tiga kali masuk TV Utang agak darubah-rubahnya Selamat malam nama gua Marcel Makasih semangat Wih Gua tau banget perasaan kalian semua Pasti gak enak banget tadi nunggu lama ya Apalagi Suasanya dingin banget kayak kulkas daging Perkenakan nama gua Marcel temen-temen Dan gua ini adalah seorang koordinator penonton bayaran Iya Dan gua pengen cerita sedikit temen-temen bahwa Banyak banget orang yang bilang kalo penonton bayaran itu lebay Tapi sebagai koordinator penonton bayaran Gua gak setuju banget sama kata-kata ini Serius Karena menurut gua Kami lebih buruk dari itu Iya Gua punya temen namanya Marisa Iya Tapi nama aslinya Mamat Iya Yo ampun Marisa nih kalo jalan gemulai banget Padahal punya jakun Runcing banget jakunnya kayak habis diserut Waduh waktu itu nih gua lagi ada proyek sama Marisa Nonton inbox Iya jadi menonton alay gitu Jadi waktu itu temanya itu adalah olahraga temen-temen Dan si Marisa itu pake celana futsal Badannya kekar banget loh Tapi atasannya itu dia pake Aduh Jaket alma mater Udah gitu dia pake dasi Coraknya tuh corak polkadot Warnanya abu-abu daki Itu lu kalo ngeliat dia Ya ampun Mata lu yang tadinya sehat Berasa kecolok Lu kalo ngeliat dari bawah sampe atas Idih Kebuka mata matin lu Kalo lu lebih lama lagi ngeliat dia Ya ampun Mata kaki lu ngedip Dan sebagai koordinat penonton bayaran Gua ini adalah orang yang percaya bahwa semua orang itu bisa berubah temen-temen Iya Everybody has change Gua ini dulu adalah seorang penonton bayaran yang duduknya tuh disana Pas suca satu dan suca dua Tapi pas di suca tiga gua adalah seorang performer Hidup gua berubah temen-temen serius Berkat indosiar gua bisa merasakan apa yang namanya sarapan pagi Iya Dulu mah gua sarapan paginya ngeliatin orang kerja aja udah kenyang Iya Wih sekarang mah glamor banget hidup gua Serius Waduh gua tuh sekarang mandi tuh pake sabun cair Iya Sabun cair kalo jatuh ya ampun tinggal pencet lagi Kalo dulu mau pake sabun batang lu Jatuh dipungut lagi Iya Diusap-usap lu Iya Abis mandi ngelar Waduh busikan kulit gua Iya Sekarang mah gua sekarang bisa mandi pake shower ya ampun Iya Wih mandinya tuh lepas tangan Waduh Handstand gitu ya kan Iya aduh Ya enak banget lepas tangan begitu Waduh kayak di Titanic lu begitu Bener Dulu mah gua mandinya pake gayung temen-temen Iya Pake gayung nih Itu airnya berat dikit Tangan gua kecenglak Iya Sekarang mah enak ya Gua di Indonesia dikasih fasilitas yang mantep banget gitu Gua sekarang tidur tuh pake AC Iya Kalo dulu gua tidur ya ampun muka gua depan kipas angin Itu gua tidur berasa naik motor Iya Iya Kalo sekarang di Indonesia nih gua tidur pake kasur yang empuk banget Enak bangun-bangun seger gitu Di rumah gua ya ampun kasurnya tipis banget bang bener Iya Ditempelin sama Ubin Iya Itu bangun-bangun bukannya seger paru-paru basah gua Iya bener Karena Jujur temen-temen gua dia adalah seorang yang berasal dari keluarga yang Ya bisa dibilang miskin Iya Tapi gua tetep pengen banget berubah gitu Di rumah gua itu ya ampun susah banget lu bener Kalian pernah punya ga sih sikat gigi yang tidak layak pake Tapi kalian pernah pake terus pake itu terus gitu Sikat gigi yang sikatnya tuh mekar Yang sikatnya tuh menclok-menclok gitu Beneran sih Ya ampun itu kalo misalkan lu pake sikat gigi itu Waduh ribut banget itu Berisik Kayak dapet bobokan Waduh Waduh Berisik banget tuh Wih Lu kalo misalkan pake sikat gigi itu tuh Waduh geser kanan Gusik berdarah Puter ke kiri Buak gigi patah Satu tahun lu pake sikat gigi itu Ya ampun mulut lu metik Iya Dan sebagai seorang menonton bayaran Gua tuh sering diomelin sama mama gua Apalagi waktu Gua pulang ke rumah gua selalu ngagetin Gua tetep selalu bersemangat gitu Pas ditanya sama mama gua Masa lu dari mana? Pondok indah gitu Selalu begitu jawabannya gitu Iya Apalagi pas waktu lagi ngajarin adek gua ya kan Aide kita belajar baca A B C D Ayo abis A apa? B Pinter Abis C D Pinter Abis E F Salah Abis E itu harusnya A E A E E E E E A Bukan si Teng Joss Woi Salah malam nama gua Marcel Oh silahkan 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 Kiki udah nyiapin MBK Udah nyiapin MBK Udah nyiapin MBK Buat transfer kalo ada haters Iya Enak banget ya Berarti sekarang orang ga usah susah nyari kerja Kalo mau dapet duit tinggal bully dia aja Ii Ooooo Semakin banyak membully akan semakin banyak potongan admin nanti ya kan Iya kan Tapi Kiki hari ini cantik banget tepuk tahan untuk Kiki Saputri Turunnya dari atas Turun dari atas Bukan kayak ratu ya Ya betul Tapi kayak belalang tempur tadi Kalo gua liatnya bukan kayak belalang tempur Tapi Begitu dia turun Wih keren banget Bi Kayak bendera Baligo Kalo mah bendera partai Iya Partai golongan karma Iya Mesti kena karma nih Dan ketawa Ki Gitu ngomongin lu hari ini Iya bener bener Tapi tepuk tangan lu untuk Adul Nita teman-teman Adul Nita Kiki 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 Adul versi Versi cewek Adul versi cewek Kalo dulu kan Kiki dibilangnya mirip Adul Iya Kalo sekarang engga Adul yang dibilang mirip Kiki Padahal dia lahir duluan ya Iya 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 Kiki hari ini seneng banget kita melihat Kiki Dan buat yang belum tau temen-temen semuanya Kiki Saputri ini lahir di Garut Tau kenapa lahir di Garut Kenapa Karena dia suka gatel sama cowok-cowok Garut 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 Panselin pertama Oh itu panselin pertama Masih 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 Alhamdulillah Dan Kiki Saputri ini Sering banget dikenal Cium-cium artis Dia tuh suka banget cium artis-artis Artis-artis tampan Mulai dari Reza Rahardian Boy William Jeffrey Nichols Sampai Bopak Castello Pernah Bopak Castello Lagi hilap Lagi hilap Iya itu termasuk yang tipe mana tuh Bopak Castello Tipe Ampibi Kikinya 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 Ah kodok tuh Oh kodok Tipenya itu ya Berarti Kikinya sering banget di cium-cium Sering di cium-cium Lagi itu Lu kuburan keramat kok sering di cium keram banyak Bukan cuma di cium tapi ditabur sama bunga kamboja Tapi bersamaannya sama kehidupan Dian dulu Kiki juga sering dulu di cium Dicium sama mantannya tapi gak pernah dinikahin Iya Kasian banget lah Iya Cuma dipansosin dong Iya Mas Ya itulah Bajikin apa tuh Rafiq Tau Rafi tau Oh Oke Dan Kiki ini sering banget dimiripin sama Adul Terina Dan juga teman-teman semuanya Sering banget Dan memang kita keliat kemiripan memang muka agak mirip Kalau berdiri Ya tinggi juga agak mirip gitu ya Coba gayanya Adul Ki Gitu Nah Ya 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 Cuman perbedaannya adalah Kalau Adul itu pernah nikah dua kali Tapi kalau Kiki pernah gagal nikah dua kali Ya Itu beda Sama-sama dua Sama-sama dua kali Gagal nikah dua kali Gagal nikah dua kali Dua kali teh Oh maaf Kalau lu roasting sendiri Maaf Lu kan roasting diri sendiri Oh iya 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 maaf Mau usah ke dia Oke 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 Cuman bersamanya adalah kalau Adul itu hobinya suka banget mancing ya Hah Kiki juga suka banget mancing Oh iya Tapi mancing amarah netizen Waduh 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 Tapi bener ya Ya kan Kiki itu emang Apa gak pernah Nungguinnya Jangan terbang Jangan terbang Lagi pikir ada hal pas Iya kan Spasinya kelamaan Lepas itu Eh gapapa Orang baru gak gua diminta roasting Gua kagak pernah roasting Nah ini masih nyoba Iya kan Ya mohon maaf Eh baru kali ini ngeroasting bareng sama Abu Maria lu Bukan Pirip 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 Lanjutnya sel Lanjutnya Eh lagi nih Bentar Tapi mungkin pasti penonton gak semua tau Bu Maria Ini dia orangnya Bukan Gak ada Gak usah Gak usah Biar lebih lengkapnya Itu dia keseharian Teman teman